Kesorotan lain, Saudara Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Paul Umar Septono menjenguk bayi yang ditemukan di kamar mandi gereja sehari jelang Natal. Bayi berjenis lamin perempuan ini kini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kedatangan Kapolda Umar Septono ke Rumah Sakit Bayangkara guna melihat kondisi bayi perempuan yang ditemukan di kamar mandi gereja IHS di Jalan Latimojong sehari menjelang perayaan Natal. Saat ini, bayi yang diduga baru saja dilahirkan sebelum akhirnya ditinggalkan oleh orang tuanya, menjalani perawatan di ruang perawatan bayi dan ditempatkan di dalam sebuah inkubator. Bayi berjenis lamin perempuan ini hanya memiliki berat badan 1,8 kg atau jauh lebih berat normal bayi yang baru lahir. Umar Septono bahkan juga memberikan nama Siti Fatimah pada bayi mungil ini dan berharap bisa tumbuh dan menjadi anak yang saleha. Untuk mengungkap siapa pelaku atau orang tua, yang tega meninggalkan bayinya di dalam kamar mandi gereja, kepolisian sektor Gontuala hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sejumlah saksi dan mempelajari CCTV yang berada di dalam gereja.